Halo sahabat YouTube Likers viewers subscribers KD channel channel tentang proyek infrastruktur terutama proyek kereta cepat Jakarta Pando kali ini kita berada di kawasan Cibodas samping tol padarangnya Purbalengi kilometer 129-1200 menunggu proses pemasangan gederbox yang ke-242 dan seperti ini kesibukan para pekerja proyek kereta cepat Jakarta Pando sebelum Geder Box nya dipasang ini adalah Geder Lancer yang digunakan untuk memasang Geder Box yang diangkut oleh kometo transporter kometonya ada di belakang sana dan ini di berada posisi Geder Box yang ke-241 pas di atas jembatan Cibodas ini itu ada pekerja nya juga ya di sana ya jadi di pojok-pojok penempatan Geder Box ini nanti ada penjaga ada yang menjaga ya nanti kita akan saksikan proses pemasangannya jadi ketika kometo transporter tiba di sana ya di belakang Geder Lancer membawa Geder Box yang akan dipasang maka otomatis terjadi perpindahan Geder Box dari kometo transporter ke Geder Lancer yang ada di atas sini nah nantinya yang warna kuning sana itu disangkutkan ke Geder Box untuk kemudian didorong ke depan ke depan melalui ya semacam bulatannya ini ya Geder Box ini eh Geder Lancer kemudian lewat sana Geder Box nya kemudian ditempatkan pada posisi pemasangan ini sebenarnya sederhana sekali tapi teknologi nya memang luar biasa nah ini Geder Lancer nya dari China juga kometo transporter dan pelaksana proyek ini juga adalah PT Gereta Cepat Indonesia Cina PT KCIC terima kasih 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 Memang pemasangan Gator Box ini termasuk momen yang selalu ditunggu oleh baik para youtuber maupun warga yang kebetulan berada di sekitar atau berada di kawasan lokasi proyek karena memang prosesnya luar biasa kalau di posisi pekerjaan berat namun bisa diselesaikan dengan begitu mudah dalam sehari bisa terpasang sampai 4 Gator Box kemarin kalau tidak salah tanggal 17 sore saya dengan Kang Dhani Arisandi itu meliput pemasangan Gator Box yang ke-236 dan kemarin sore juga ada informasi mau akan dipasang Gator Box yang ke-240 artinya ada penambahan 4 Gator Box dalam satu hari atau 1x24 jam kalau jauh-jauh sebelumnya pemasangan itu paling tiga ya paling tiga paling tinggi lah kemarin bisa sampai empat Gator Box yang terpasang ini berarti bahwa pekerjaan ini semakin gencar dilakukan karena mengingat target rampung proyek kereta cepat Jakarta Bandung dan semua hampir semua bahkan proyek infrastruktur Indonesia waspulci sumdau diperkirakan akan rampung atau harus rampung di akhir atau di tahun 2022 walaupun meleset dari perkiraan sebelumnya dimana akhir tahun 2021 proyek infrastruktur terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah selesai dan akan segera beroperasi meleset di tahun 2022 dan nampaknya ada perubahan namun barangkali itu tidak menjadi masalah bagi kita ya pengguna calon pengguna atau warga masyarakat Indonesia tentu mendukung penuh terhadap proyek infrastruktur yang tujuannya tentu demi pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya nanti nantilah setelah proyek ini rampung dan mulai bergerak kita lihat apakah bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu persoalan lain yang pasti ini adalah proyek infrastruktur Indonesia merupakan proyek strategis nasional digagas di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilaksanakan di masa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Karla dan saat ini Jokowi Maruf Amin tentu saja ya yang kita ketahui bahwa sekarang era pemerintahnya Presiden Jokowi dan K.H. Maruf Amin dan saatnya barangkali menyelesaikan proyek-proyek mega proyek kita masuk proyek infrastruktur nasional proyek infrastruktur Indonesia yang merupakan proyek strategis nasional pemerintahan yang harus dirampungkan agar kita bisa merasakan dampak positifnya bagi pertumbuhan ekonomi usaha dan lain sebagainya inilah barangkali ya serba serbi pemasangan Gilder box ke-21-242 dan juga terkait bagaimana proyek ini agar bisa segera ramung dan kita lihat perkembangannya ke depan baru positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian saya Kusun Jalan KD channel channel tentang infrastruktur terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung pariwisata dan lain sebagainya selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh